Seorang bocah di Kota Banjar, Jawa Barat, tewas tenggelam diirigasi yang berada di lingkungan Pataruman, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar, pada Rabu 12 Januari 2022. Berdasarkan informasi, bocah tersebut bernama Muhammad Jodi, 16 tahun, warga lingkungan Cikaboyutan Timur RT4 RW13, Kelurahan Negarsari, Kecamatan Pataruman. Saat itu Jodi pergi berenang di aliran irigasi bersama dua orang temannya. Aksal warga sekitar mengatakan peristiwa tenggelamnya bocah tersebut terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ketika arus air besar. Mereka sedang bermain di aliran irigasi namun tiba-tiba arusnya besar. Dua orang selamat, satu lagi tenggelam cukup lama. Mengetahui Jodi tenggelam, salah satu temannya meminta tolong kepada warga yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk mencarinya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar, Kusnadi, mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan langsung mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi. Sekitar pukul 16.44 waktu Indonesia Barat, mereka mendapat laporan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian tentang adanya orang tenggelam. Menurut Kusnadi, jasad korban tenggelam tersebut ditemukan setelah 40 menit petugas gabungan melakukan pencarian. Selain itu, dikarenakan arus air cukup kencang, pihaknya sempat meminta bantuan untuk menutup pintu gerbang air. Selanjutnya, jenazah korban tenggelam itu dibawa ke instalasi pemulusaraan jenazah rumah sakit umum daerah Kota Banjar untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah itu dibawa ke rumah duka oleh keluarga. 16.44, BKBD mendapat laporan dari warga yang ada di sekitar lokasi kejadian di Dobo, yaitu terjadinya tenggelamnya seorang anak yang bernama Muhammad Jodi, warga Cikabulutan Timur, berlokasi di kejadiannya di Dobo, di Urigasi. Itu sedang berenang atau? Sedang berenang. Berapa orang, Pak? Yang beranang tadi sekitar tiga orang. Tiga orang. Yang tenggelam satu? Yang tenggelam satu. Evakuasi dari BPBD seperti apa, Pak? Evakuasi tadi dikerjasama dengan keluarga masyarakat, BPBD, KMI, kepolisian juga ada. Dan sekitar setengah jam atau sekitar 40 menit baru ditemukan. Berarti untuk arus sendiri sudah apa, Pak? Arus air? Arus air cukup lumayan, kerja. Kita juga waktu asak-wati dengan minta bantuan dari bagian bendingan, nanti agak dicutup. Sandi, harapan rakyat, banjar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.